Halo teman-teman, Assalamualaikum hari ini kita buat kue lebaran unik terbaru tahun 2023 ya Ini kita buat kue kering lebaran yang unik nih ya teman-teman Kita langsung ke bahannya, ini ada margarin 100 gram Terus tepung tapioca sebanyak 500 gram Ini ada susu bubuk 3 sendok makan Dan 100 ml santan cair Yang terakhir ini ada gula halus sebanyak 150 gram Nah cara membuatnya kayak kemarin ya Seperti kita membuat kue pelet ikan kemarin Oke kita campurkan, ini ada gula halus, margarin, sama susu bubuk Ini campurin semua ya Ini suara saya agak serak-serak, gak ingin kecapean ya teman-teman Oke ini kita aduk aja, kita aduk sampai tercampur rata ya Margarin, gula halus, sama susu bubuknya Nah kalau sudah tercampur rata, ini gula halus, susu bubuk, sama margarin Ini siapkan santan tinggal Kita kasih pewarna, ini ada pewarna makanan ya Saya pakai warna hijau Nah kasih pewarna hijau Secukupnya aja ya Kita silahkan teman-teman di rumah Lalu dikasih ini ada pasta pandan Biar ada wangi-wangi pandannya ya Nah, kaya-kaya setengah sendok terkiranya ya Kita aduk dulu Nah sudah, kita campur rata warna hijaunya Lalu kita campurkan tepung tapioca 500 gram atau setengah kilo Dan ini dikasih santan jair yang sudah dikasih pewarna sama pasta pandan ya Tinggal diaduk aja Gak usah, gak usah diuleni ya Aduk sampai rata Nah teman-teman, hasilnya seperti ini ya Jadi kaya adonan kue putu nih Nah teman-teman, kalau sudah aduk Ini ya sudah lembut tuh Sudah muruluk Kita siapkan ini cetakan kue ketok ya Ini di online shop banyak Kalau kita siapkan loyang Usah dipakai margarin lagi loyangnya Nah teman-teman tinggal dicetak aja kayak gini ya Tinggal dimasukin Hingga usah ngotorin tangan juga ya Tanpa disentuh juga Bisa Nah dipadatkan pakai spatula aja teman-teman Seperti ini Kemana masih dijadi Ini tinggal diketokkan saja ke loyang ya Nah kita pindahin teman-teman Kita lapihkan ya Lanjutkan aja sampai habis teman-teman Jadi kalau ragu ini dipadat pakai tangan aja ya Nah ditekan-tekan pakai jempol kayak gini Biar padat ya teman-teman dalamnya Biar pasti getokin itu gak hancur Jempolnya 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 Nah temen-temen kayak gini ya, harus sampai padat Tokennya aja yang kenceng ya Nah tinggal 2 lagi temen-temen, udah habis semua ya Oke memang sudah selesai ini ya, di 2 loyang tapi nggak penuh Kita panggang langsung Langsung aja kita panggang, pakai open listrik biar otomatis mati sendiri ya Nah kita panggang selama 40 menit 40 menit, api atas bawah nyalakan, temperaturnya 150 derajat Nah temen-temen, 40 menit nih sudah pati matang ya, kita angkat Nah temen-temen sudah matang semua ya, lumayan jadi 2 loyang, 2 loyang kurang 2 biji ya Nah kalau sudah dingin, temen-temen kita masukin ke dalam toples Jangan tersenduh tangan ya, biar awet keringnya Biar tidak cepat basi, biar bisa tahan sampai 2 bulan Nah temen-temen lihat, ini jadi 2 toples Ini bisa jadi sekitar 4 toples di ukuran 350 gram ya Kita cobain temen-temen, ini teksturnya ya, kita belah 2 Ini kering banget ya, ini jebosai deh, bekas pemain motor malem Nih kita cobain temen-temen, ini gimana rasanya ya Ini renyah banget, empuk Jamin ngepro, bismillahirrahmanirrahim Krispy lemah, katanya lumer Hmm enak pokoknya, cocok buat isian toples lebaran Oke temen-temen, semoga bermanfaat Jadi untuk bikin isian toples lebaran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati